Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone, how are you today? I hope you are always fine and happy Today we will learn about simple future tense Asking and giving responses Our theme is asking and giving responses Untuk membuat kalimat tanya dan menjawab kalimat tanya tersebut Sebelum kita mempelajari tentang kalimat tanya dan cara menjawabnya Kita ingat lagi ya tentang simple future tense Simple future tense adalah apa yang akan kita lakukan di masa datang Yang akan datang Seperti yang minggu lalu sudah Misulan jelaskan Bahwa simple future tense memiliki formulanya seperti berikut Ingat ya kita pakai will untuk simple future tense Sebelum will ada subject Subjectnya itu apa aja? Subject itu bisa I, we, you, they, she, he, my mother, my father, my brother, my sister Atau pakai nama sekalipun itu termasuk subject Ditambah will ditambah verb satu atau kata kerja bentuk pertama Seperti di bawah ini contohnya She will come to my house this evening She will come Itu di depan sudah ada contohnya ya She will come She nya itu subject Karena dia orang ya atau perempuan Lalu will Rumus kita ya will Ditambah come Come ini verb satu Lalu ditambahkan this evening Ada this evening di belakang Yaitu itu time signalnya Atau keterangan waktunya Nah keterangan waktunya bisa yang lain Ada tonight, tomorrow The day after tomorrow The day after tomorrow apa ya? The day after tomorrow itu lusa Lalu ada Two later days Dua hari kemudian Until next month, next week, next year, next time This afternoon, this evening, this morning Ya dan seterusnya Untuk membuat kalimat tanya Biasanya kita menggunakan W A plus H Atau 8W plus H Apa aja sih dalam bahasa inggris itu ada 8W Ada what untuk menanyakan tentang sesuatu Where menanyakan tempat atau lokasi Why menanyakan tentang alasan When menanyakan tentang waktu Which menanyakan tentang pilihan Seperti which one Ya pilih salah satu Seperti itu Lalu ada who Who untuk menanyakan orang Whom untuk menanyakan seseorang sebagai objeknya Lalu ada who Itu untuk menanyakan kepemilikan benda Dan terakhir ada how How ini Untuk menanyakan usia Jarak Jumlah Harga Durasi atau frekuensi Yang setidaknya bisa dijawab dengan angka gitu ya Kayak how much Gitu kan Dia menanyakan harga gitu Ya kan How old are you Dia menanyakan umur Kita kan pasti akan menjawabnya dengan angka Seperti itu Selanjutnya Ada contohnya Untuk kalimat tanyanya What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? Lihat Ini Whatnya di depan ya Lalu ditambahkan dengan will Dan Verb satunya apa? Verb satunya itu Do What will you do tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? Seperti itu ya Lalu yang kedua Where will you go? Joki Ini dia Where Menanyakan untuk tempat Ya Kata Verb Verb satunya Adalah Go Lalu yang nomor tiga Who will come to your house tonight? Siapa yang akan datang nanti malam? Untuk verb satunya yang mana? Come ya Lalu selanjutnya When will they come to my house? Kapan mereka datang ke rumahku? When itu kan kapan When will they come? Nah Kata Verb satunya apa? Verb satunya come juga ya Seperti itu nomor tiga Selanjutnya Ini ada contoh Asking and giving responses Where will we go Joki? We will go to the Jakarta Pavilion in Taman Mini Will you come with me? Of course That's a good idea Let's go Jadi disini kalimat tanyanya Where will we go Joki? Menggunakan where Ditambah will Lalu ada verb satunya go ya Where will we go Joki? Lalu dijawab We will go to the Jakarta Pavilion In Taman Mini Will you come with me? Disini dia sudah menjawab Menggunakan simple future tense juga We will go We itu subjectnya Ditambah will Lalu ditambah satu Yaitu go We will go To the Jakarta Pavilion In Taman Mini Lalu ditanya lagi Will you come with me? Will you come with me? Dijawab Of course That's a good idea Nah disini ada giving the responsesnya ya Jadi bisa kita jawab dengan Of course Good idea Alright I agree Sure That's right I think so Atau kalau tidak menyetujuinya Kita bisa menjawab dengan I'm not agree I'm not sure Seperti itu ya Ada contoh lainnya ya Will you help me repair my computer? Will you help me repair my computer? Will ditambah dengan verb satunya Itu help ya Will you help me repair my computer? Lalu dijawab dengan Alright I will help you I will help you Kalau dia menyetujui Bisa dijawab dengan I will help you Lalu contoh selanjutnya Will your sister visit the Jakarta Pavilion in Taman Mini? Dijawab dengan No She will not Ini jika tidak menyetujui atau tidak bisa Dia pergi bersamanya ya Jadi disini Kenapa she? Karena Temannya ini nanyainya Your sister Atau saudara perempuanmu Ya Jadi dijawab dengan She No She will not Lalu selanjutnya ada Contohnya nih ya Misalkan Dia menjawabnya dengan I will make a birthday cake Saya akan membuat birthday cake Kira-kira Kalimat pertanyaannya apa ya Nah disini ada What will you do tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan besok? Saya akan membuat kue ulang tahun Ya Jadi disini menggunakan what Ditambah will Lalu verb satunya Do Ya Lalu ditambahkan time signalnya ya What will you do tomorrow? I will make a birthday cake Lanjut Nah disini ada gambar Orang mau gambar ya Ya Lalu kakaknya nanya nih Kira-kira Jawabannya apa nih? Masih titik-titik ya disini ya I will make a painting Saya akan membuat lukisan Kira-kira kakaknya menanyakan apa Nah bisa seperti ini What will you do with a paper? Apa yang kamu lakukan? Ya Menggunakan kertas Lalu Lalu saya jawab dengan I will make a painting Nah disini ada contoh lainnya Ada dua orang laki-laki ini ya Sedang memegang kertas origami Lalu ini mau bertanya nih Pertanyaannya apa nih kira-kira nih Tapi udah dijawab dengan I will make a plane Apa yuk? Nah bisa dijawab seperti ini What will you make with a origami paper? Apa yang akan kamu buat Dengan kertas origami? What will you make ya? What ditambah will Lalu ada verb satunya Make ya Jadi What will you make with a origami paper? Dijawab I will make a plane I subject Will Ditambah dengan verb satu Make Nah Sekian yang bisa Miss Ulan sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf See you next week Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi